Informasi dari Mancenegara Saudara, 151 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam kerumunan perayaan Halloween di Ibu Kota Seoul, Korea Selatan. Sejauh ini, laporan dari Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, tidak ada WNI yang jadi korban tewas. Minggu pagi, Presiden Korea Selatan, Yun Sook Yol, mendatangi lokasi tragedi perayaan Halloween di distrik di Taiwan, Kota Seoul. Kejadian yang menewaskan ratusan orang ini menjadi bencana terburuk di Korea Selatan dalam beberapa tahun belakangan ini. Inilah yang terjadi pada Sabtu malam. Perayaan Halloween seketika berubah mencekam. Ratusan orang tewas saat berdesakan di jalan-jalan sempit di distrik di Taiwan. Media berita lokal menyebut kerumunan mencapai ratusan ribu orang hingga menyumbat jalan-jalan. Diduga, korban jiwa muncul karena terhimpit dan terinjak-injak dalam kerumunan. Pada hari yang biasa pun, hari yang bukan hari memperingati sesuatu itu ribuan orang yang datang. Dan menurut cadatan, semalam pada saat peringatan Halloween, ada 300 ribu orang di sana. Dan perlu diketahui, Iteon ini daerahnya tidak terlalu luas. Jadi restoran dan bar itu berada di tempat-tempat gang yang sempit. Kalau di Jakarta saya sebut itu gang, bukan jalan. Sehingga pada saat yang bersamaan dengan orang yang berjumlah yang ratusan ribu di tempat gang-gang yang sempit, tentu orang susah untuk bernapas dan itu kekurangan oksigen yang pasti. Dari data korban tewas yang dirilis pejabat setempat, Duta Besar RI untuk Korsal sejauh ini memastikan tidak ada warga Indonesia terdapat di dalamnya. Meski demikian, untuk mempermudah pendataan, pencarian hingga penanganan korban WNI akibat perayaan tersebut, Gerutan Besar RI di Korsal telah membuka kontak senter. Ya, tentu saja yang pertama, kami menyebarkan call center dari KBRI ini kepada seluruh warga negara Indonesia yang tinggal di Korea Selatan. Dan nomor call center ini memang sudah kami siapkan jika dalam keadaan apapun ya. Apalagi dalam keadaan yang tragedi seperti ini. Dan untuk melaporkan jika ada sanak saudara ataupun kawan ataupun apapun handai tolan yang ada di lokasi pada saat itu. Dan sampai hari ini, sampai detik ini, laporan call center belum mencatat adanya hal tersebut. Jika nanti terjadi sesuatu, tentu saja tim kami akan mendatangi dan melakukan persolongan ataupun melakukan hal-hal dalam keadaan emergensi sesuai dengan SOP yang ada. Tumpah ruahnya warga yang memadati kawasan Itaewon bukan sekedar karena perayaan Halloween biasa. Antusiasme warga meninggi karena ini adalah Halloween perdana setelah tiga tahun terhalang pandemi COVID-19. Terima kasih.